tadaaa mau cari makan makan dulu sayang hai guys selamat pagi semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya dan akhirnya hari ini tanggal 20 yeay kenapa? aku mau perpanjang paspor ya Allah aku seneng banget kenapa? karena kalau dengan adanya paspor kita kan bisa ke luar negeri ya kan? bisa jalan-jalan bisa ke mana-mana gitu deh ya kan? aku udah beberapa minggu ga ke Malaysia kangen juga sih anyway guys untuk kalian yang mau perpanjang paspor kalian tuh harus register dulu secara online ke KBRI pengalaman aku ya aku register tanggal 10 Mei terus dikasih jadwalnya untuk kesananya itu tanggal 20 Julai 2 bulan gitu ya oke jadi untuk saat pertama kalian tuh harus ngisi formulir ya perdim sebelas itu harus komplit ya terus yang kedua terus paspor terakhir asli dan fotokopi fotokopi kartu izin tinggal di Singapura fotokopi ya kalian juga boleh pakai IC atau re-entry permit gitu terus fotokopi akte kelahiran terus fotokopi akte nikah sendiri atau orang tua itu kalau yang dibawa umur 17 tahun ya kemudian kemudian bawa dokumen lain jika diperlukan terus untuk biaya ini 38 dolar dan kalian bisa bayarnya tuh secara online itu pakai pay now ya itu sejak sejak bila? sejak tanggal 17 Mei 2021 untuk update pembayaran kita kan belum tahu ya ini baru pertama kali kita bikin so nanti gimana lah prosedurnya jadi misalkan kita udah foto-foto udah ambil sedik jari gitu terus kita bayar atau gimana ya nanti aku kasih tahu ke kalian oh ya jangan lupa dokumennya kalian bawa yang asli dan fotokopi juga oke oke dan ini guys ini kita udah sampai di Commonwealth kita di KBRI di Singapura itu adanya di Orchard oh ya guys jadi kalian harus juga bawa smart pack which is nanti kalau misalkan kalian udah udah selesai proses bikin paspornya eh nanti kalian gak perlu ngambil jadi paspornya bakal dikirim ke rumah kita oke guys kita udah sampai di embassy nih KBRI 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 udah gil saya emang dia mau buka guys ini penampakan embassy dari luar tadaa guys finally kita udah selesai bikin paspornya dan sangat cepat sekali guys ini sistemnya udah beda dengan yang tahun-tahun dulu sebelum kofit ini lebih cepat lebih pokoknya lebih mudah lebih gampang banget enggak ribet sama sekali yang penting kalau kalian mau kesini kalian udah tulis form udah isi formulirnya itu ya gampang sekali enggak sampai 10 10 menit loh sayang tadi segitu begitu aku dapat number ya terus pokoknya dalam tiga orang gitu karena memang yang diperbolehkan masukkan cuma satu orang aja ya kan jadi yang punya kepentingan aja yang boleh masuk kalau dulu kan enggak rame banget gitu kan suami istri boleh masuk anakpun boleh masuk sekarang enggak lagi ya tadi begitu kita udah masuk ke dalam cek 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 dan staffnya bilang Bu ini paspor paspor kamu masih lama masa berlakunya gitu masih dua tahunan gitu Iya Bu tapi paspor aku halamanya udah penuh hahaha gitu guys karena aku memang suka banget sering banget ke Malaysia ya keluar masuk gitu sering bangetin apalagi dulu sebelum kofit ya seminggu dua minggu seminggu dua kali gitu pokoknya sering banget cari makan gitu jalan-jalan di sana dan terus kemudian kita ambil foto ambil foto kemudian sidik jari ya 10 finger ya sama kanan-kiri pokoknya udah selesai langsung dia dikasih dia suruh kita bayar seperti ini resitnya ya terus kita scan aja di barcode sini nih ini ya di scan pakai penau gitu jadi kalian harus punya penau apps ya sang ya Yes jadi senang dan tadi aku nanya kapan di antar ya kapan kita dapat disit paspornya gitu sekitar seminggu Oke tapi yang sering aku dengar sih 3 hari gitu udah sampai gitu tapi kita lihat aku punya sampai kapan gitu ya ini aku buatnya tanggal 20 Juli Oke kita kita udah selesai terus kita mau ngapain sayang Oh ya kita belum sarapan tadi kita di rumah udah makan satu roti sama minum Milo sekarang masih jam 10.14 kita mau jalan-jalan dulu tadi kita dari Orchard sekarang kita lagi di jurong jirois Yes kita disini mau cari makan makan rata yang famous ini kita belum pernah ke tempat stall ini ya sebelumnya dan dibilang famous tapi yang jual tuh orang Cina gitu biasa kan peratakan itu ah orang India punya an lucky guys stalnya tutup Hai sekali kita makan miso tuh ini di Sri Menanti ya tuh kita jumpa Melayu punya stall kita makan ini bis siam misalnya salah mie rebus aku ini miso soto ayam sebenarnya tadi aku mau makannya miso tahu salah order tadi sempat bingung apa-apa bedanya gitu kalau soto ayam soto ayam itu pakai lontong oke lah sayang makan dulu sayang wah pedasnya sumpah pedas banget kita jauh-jauh di Orchard kita makannya di jurong ya sangnya teman-teman kita udah selesai makan btw terima kasih udah nonton vlog kita hari ini alhamdulillah paspornya udah sampai bisa liburan bisa liburan secepatnya oke guys badulnya paspor aku ini sampenya enam hari dan waktu itu kan aku bikinnya tanggal 20 Julai atau 20 Juli gitu ya terus sampai di alamat rumah aku itu tanggal 26 Juli jadi sekitar enam harian gitu ya terus karena ini kepotong weekend Sabtu Minggu kan orang-orang pada nggak kerja gitu ya libur nah ada sebagian teman-teman aku yang jadinya tuh tiga hari cepat banget jadi mungkin mereka bikinnya hari Senin terus mungkin hari Rabu nya udah datang gitu oke jadi ini ada ada salah satu teman aku juga yang bikin paspor dia itu lebih dari satu bulan ternyata paspornya itu belum sampai juga itu kita enggak tahu apa masalah kesalahannya kita enggak tahu ya terus jadi ini ada satu tips sedikit untuk kalian kalau misalkan smartpack ini ya sebelum kalian serahkan ke KBRI atau ke pihak staff di KBRI kalian tuh wajib ini ambil foto ini ya ambil foto di bagian depan ini ini kan karena disini ada barcode nah ini barcode nya ya jadi wajib kalian foto sebelum diserahin nah ini bisa membantu misalkan paspor kalian ternyata belum sampai ke rumah jadi kalian bisa lapor jadi biar mereka tuh lebih gampang untuk track ini keberadaan paspornya Oke aku mau unboxing ini limnya tuh lengket banget tuh ya ini jadi aku bakal pakai gunting aja aku disiapkan tadaaa hahaha nih guys jadi disini ada karet ini karena untuk ini ya apa namanya ini untuk ini paspor lama dan ini paspor barunya disini nih tuh terbalik sorry ya tuh nih oke kita buka karet tadaaa hahaha nah seperti ini guys penampakannya paspor aku yang lama ini sebenarnya masih berlaku masih di sekitar berapa lama lagi ya ini expirednya sampai sampai 25 April 2023 ya jadi masih enggak 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 sampai setahun lah ya lapan bulanan gitu oke karena aku bikin kenapa karena paspornya sudah penuh tuh oke jadi paspor baru ini sampai lima tahun ya ini sampai 2027 Wow bisa liburan oke guys by the way inilah video aku kali ini terima kasih udah demenin aku dari kita bikin paspor dari kita sarapan juga terus sampai unboxing paspor juga anyway sampai ketemu di vlog aku selanjutnya bye